Hai yang kedua siapa yang paling susah bangun sahur Oh no beneran kenapa lu Drill suka hanya saya bisa bangunin dia nggak dipukul di pokoknya di jewer dikelitikin kalau yang mereka cuma ya ya nggak mempan kalau sama aku pokoknya udah sebulan nggak pergi langsung dia emang tidurnya kamu malem banget malem jam 12 Oh pandesan dia berarti mepet banget dong Oke jadi tadi yang paling bersih adalah Ashanti yang paling susah bangun sahur adalah Azel selanjutnya siapa yang kalau makan suka milih-milih satu-dua-tiga Vicky banget Vicky Oh Tuh salah ini enggak masa sih ini paling ribet kau makan Oh ini udah aduh enggak pipi tahu paling ribet benernya antara ribet dan enggak makanannya simple cuma itu-itu aja apa sih Indonesia nah berarti ga milih itu-itu enggak 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 emang sukanya makanannya mas anak apa kita tuh kadang buka puasa di luar mau Jepang mau agak-agak bule-bulean ya mau apa kan bosen mulu makanan rumah dia pengen nggak enggak soto rawon sayur asem itu aja bosen banget berarti orangnya setia tahu enak 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 Oke semuanya kompak ya Mas Anang ya Oke Eh kompak tau Kompak tau Pertanyaan selanjutnya Siapa yang paling susah angkat telpon Satu dua tiga Rada bingung ini kalo ini Masa sih ke Parah Bunda sampe kesel sampe emosi Kalo ini semuanya kayaknya ini Gak bunda paling parah Kalo ditelepon Kadang kalo ditelepon suka gak angkat Tapi kalo giliran kita gak angkat Ngamuknya Nah itu benda Kayaknya gue jalan Tiga lawan satu Ditelepon gak angkat Tapi kalo ditelepon gak angkat Tapi kalo kita gak angkat Dia marah Gimana tuh bingung kan Beda ini kan ibu-ibu bawa anak Bo Lagi Banyak banget Dia bawa boneka segede boneka dia sendiri Ya Allah Balik lagi Bunda tiga lawan satu Jadi kasih bunda Kasih bunda Gede banget Gede banget sih bonekanya Lebih gede bonekanya daripada kamu ya Bonekanya gede Kenapa kalo diangkat Kalo gak ngangkat tapi kamu marah Ya kalo gak ngangkat kayak Aurel Jiang Gak ngangkat gak boleh lah Orang tua kan tau harus tau anak dimana Kalo gak ngangkat enak aja gitu kan Kalo orang tua Orang tua tuh selalu benar kak Pasti ngajarin yang benar Oke sebetulnya ada satu pertanyaan Tapi ini udah tau jawabannya sih Siapa yang paling males mandi Siapa yang paling males mandi Siapa yang paling males mandi Bunda 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 Emang males mandi tuh pas lagi hamil atau Pas lagi hamil Ya gak hamil juga males kadang Oke dalam 6 bulan hamilan ini Berapa kali mandi Bisa dihitung aku juga mandi tiga hari sekali Dua hari sekali gitu Kalo Ashanti untung cantik Tapi kan yang penting gak bau Bau Kalo enaknya protes Enggak kalo udah gak kena mas Sebalik aku sampe jijik Bun Boleh gak Aku bilang Tanju orang salon ya Dicuciin ya rambutnya ya Sampe Busuk Apa bunah Kak rambut bunah bau gak Ini bau Itu ngerasa bauan orok sih Gakak payah nih Ya beda Hamil yang Arsi sama hamil ini Rada beda sih Beda anak-anak kan setiap hamil Kita beda ya Kalo Arsi waktu itu gimana Kalo Arsi aku mandi rajin banget Sering gitu mandi Kalo ini males Males banget Dan dananya males banget Kalo mas Anang gak pernah males mandi Ih males kamu juga sering Nggak Nggak Enggak kadang Nggak 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 Oh sakit sampe aku marah loh Itu juci Dia om Juliet Dia suka 2 hari juga ga mandi Вääal Nggak mau ngaku Eh Karena itu mereka gitu tuh Pas mau masuk kamar mandi kan ada cermin Liat masih gantan Masih sangi Nggak kayak lagi mandi gitu kalian Jadi paling bagus aku ya Kena sampe si... Gak ada keburukan Si Encus Solo Kata si Encusku gini Ya Allah ini artis pada, gak ada yang mandi begini ya